Intro Selamat malam Bapak Ibu Saudara Saudari sekalian yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Hari ini Minggu 19 Februari 2023 kita telah memasuki hari ke-50 dalam program Mari Membaca Alkitab GKI Karangsaru Sebelum membaca Alkitab mari kita awali terlebih dahulu dengan berdoa Mari kita berdoa Ya Bapak yang bertata dalam kerajaan surga selamat malam Bapak Terima kasih karena kau sudah boleh izinkan kami bersama berjumpa lagi pada malam hari ini Sebentar kami mau membaca firman dan merenungkan firmanmu Kiranya kau mau berhikmat, kebijaksanaan untuk kami semua bisa mengerti, bisa memahami apa yang kau inginkan untuk kehidupan kami Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam mamamu saja kami berdoa dan mengucap syukur Amin Tema kita malam ini adalah pencipta musik Bacaan diambil dari Hakim-Hakim pasal 3 ayat 7 sampai Hakim-Hakim pasal 8 ayat 35 Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Mereka melupakan Tuhan ala mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel Sehingga ia menjual mereka kepada Kusyan Rishyataim Raja Aram Mesopotamia Dan orang Israel menjadi takluk kepada Kusyan Rishyataim 8 tahun lamanya Lalu berserurah orang Israel kepada Tuhan Maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel Yakni Otniel, anak Kenas, adik Kalep Roh Tuhan menghinggapi dia dan ia menghakimi orang Israel Ia maju berperang lalu Tuhan menyerahkan Kusyan Rishyataim Raja Aram ke dalam tangannya Sehingga ia mengalahkan Kusyan Rishyataim Lalu amanah negeri itu 40 tahun lamanya Kemudian matilah Otniel anak Kenas Tetapi orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan Lalu Eklon Raja Muab diberi Tuhan kuasa atas orang Israel Oleh sebab mereka telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Raja ini mengajak Bani Amon dan Bani Amalek menjadi sekutunya Lalu majulah ia dan memukul orang Israel kalah Kota pohon Korma diduduki mereka 18 tahun lamanya orang Israel menjadi takluk kepada Eklon Raja Muab Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan Maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat Yakni Ehud, anak Gera, orang Benyamin Seorang yang kidal Dengan perantaraannya Orang Israel biasa mengirimkan upeti Kepada Eklon Raja Muab Dan Ehud membuat pedang yang bermata dua Yang panjangnya hampir sehasta Di sandang nyalah itu di bawah pakaiannya Pada pangkal paha kanannya Kemudian ia menyampaikan upeti kepada Eklon Raja Muab Ada pun Eklon itu seorang yang sangat gendut Setelah Ehud selesai menyampaikan upeti itu Disuruhnya pembawa-pembawa upeti itu pulang Tetapi ia sendiri berhenti pada batu-batu berpahat Yang di dekat Gilgal Dan kembali menghadap Raja Berkatalah ia Ada pesan rahasia yang kubawa untuk tuanku ya Raja Kata Eklon Diamlah dahulu Maka semua orang yang berdiri di depannya itu pergi keluar Lalu Ehud masuk Mendapatkan dia sedang duduk sendirian di kamar Atas di rumah peranginannya Berkatalah Ehud Ada firman Allah yang kubawa untuk tuanku Lalu bangunlah ia berdiri dari tempat duduknya Kemudian Ehud mengulurkan tangan kirinya Dihunusnya pedang itu dari pangkal paha kanannya Dan ditikamkannya ke perut Raja Sehingga hulunya Beserta mata pedang itu masuk Lemak menutupi mata pedang itu Sebab pedang itu tidak dicabutnya dari perut Raja Lalu keluarlah ia melalui pintu belakang Demikianlah Ehud sampai ke Serambi Pintu kamar atas itu ditutup dan dikuncinya Setelah ia keluar Baru saja ia keluar Datanglah hamba-hamba Raja melihat Tetapi pintu kamar atas itu terkunci Lalu berkatalah mereka Tentulah ia membuang air di kamar rumah peranginan itu Lalu mereka menunggu-nunggu sampai menjadi bingung Tetapi Raja tidak membuka pintu kamar atas itu Kemudian mereka mengambil kunci membuka pintu Maka tampaklah Tuhan mereka mati tergeletak di tanah Sedang mereka berlambat-lambat Ehud meloloskan diri Ia lewat dari batu-batu berpahat Dan meloloskan diri ke arah Seira Setelah ia sampai ke sana Ditiupnyalah sangka kalah di pegunungan Efraim Lalu turunlah orang Israel Bersama-sama dengan dia dari pegunungan itu Dan ia sendiri di depan Berkatalah ia kepada mereka Ikutlah aku Sebab Tuhan telah menyerahkan musuhmu Orang-orang muab itu ke dalam tanganmu Maka turunlah mereka mengikuti dia Lalu mereka merebut tempat penyebrangan sungai Jordan ke muab Dan tidak seorang pun dibiarkan mereka menyebrang Pada waktu itu Mereka menewaskan kira-kira 10 ribu orang dari muab Semuanya orang yang tegap dan tangkas Seorang pun tidak ada yang lolos Demikianlah pada hari itu Muab ditundukan oleh Israel Maka amanlah tanah itu 80 tahun lamanya Sesudah dia bangkitlah Samger bin Anad Ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu 600 orang banyaknya Demikianlah ia juga menyelamatkan orang Israel Setelah Ehud mati Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin Raja Kanaan Yang memerintah di Hasur Panglima tentaranya ialah Si Sera Yang diam di Haroset Hagoyim Lalu orang Israel bersuruh kepada Tuhan Sebab Si Sera mempunyai 900 kereta besi Dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras Pada waktu itu Deborah seorang nabiah Isri Lapidot Memerintah sebagai hakim atas orang Israel Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara ramah Dan battle di pegunungan Efraim Dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya Ia menyuruh memanggil Barak bin A'bin Noam dari Kedesi Di daerah Naftali Lalu berkata kepadanya Bukankah Tuhan ala Israel memerintah demikian Majulah bergeraklah menuju gunung Tabur Dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali Dan Bani Sebulon bersama-sama dengan engkau Dan aku akan menggerakkan Si Sera Panglima tentara Yabin Dengan kereta-keretanya Dan pasukan-pasukannya menuju engkau Ke sungai Kison Dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu Jawab Barak kepada Deborah Jika engkau turut maju Aku pun maju Tetapi jika engkau tidak turut maju Aku pun tidak maju Kata Deborah Baik, aku turut Hanya engkau tidak akan mendapatkan kehormatan Dalam perjalanan yang engkau lakukan ini Sebab Tuhan akan menyerahkan Si Sera Kedalam tangan seorang perempuan Lalu Deborah bangun berdiri Dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kedesi Barak menyerahkan suku Sebulon Dan suku Naftali ke Kedesi Maka 10.000 orang maju mengikuti dia Juga Deborah maju bersama-sama dengan dia Ada pun Heber orang Kenny itu Telah memisahkan diri dari suku Kenny Dari anak-anak Hobab Ipar Musah Dan telah berpindah-pindah memasang kemahnya Sampai ke pohon Tarbatin Di Sanaim yang dekat Kedesi Setelah dikabarkan kepada Si Sera Bahwa Barak bin Abi Noam telah maju ke Gunung Tabur Dikerahkannya lah segala keretanya 900 kereta besi Dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia Dari Horoset, Hagoyim ke Sungai Kison Lalu berkatalah Deborah kepada Barak Bersiaplah sebab inilah harinya Tuhan Menyerahkan Si Sera ke dalam tanganmu Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau? Lalu turunlah Barak dari Gunung Tabur Dan 10.000 orang mengikuti dia Dan Tuhan mengacaukan Si Sera Serta segala keretanya dan seluruh tentaranya Oleh mata pedang di depan Barak Sehingga Si Sera turun dari keretanya Dan melarikan diri dengan berjalan kaki Lalu Barak mengejar kereta-kereta dan tentara itu Sampai ke Haroset, Hagoyim Dan seluruh tentara Si Sera tewas oleh mata pedang Tidak ada seorang pun yang tinggal hidup Tetapi Si Sera dengan berjalan kaki Melarikan diri ke Kemah Yael Istri Heber, orang Kenny itu Sebab ada perhubungan baik antara Yebin Raja Hasor Dengan keluarga Heber, orang Kenny itu Yael itu pun keluar Mendapatkan Si Sera dan berkata kepadanya Singgahlah tuanku Silahkan masuk, jangan takut Lalu singgahlah ia ke dalam kemah perempuan itu Dan perempuan itu menutupi dia dengan selimut Kemudian berkatalah ia kepada perempuan itu Berilah kiranya aku minum air sedikit Aku haus Lalu perempuan itu membuka kirbet susu Diberinya lah Ia minum dan diselimutinya pula Lagi katanya kepada perempuan itu Berilah di depan pintu kemah Dan apabila ada orang datang dan bertanya Kepadamu, ada orang di sini? Maka jawablah, tidak ada Tetapi Yael istri Heber mengambil patok kemah Diambilnya Pula palu Mendekatinya diam-diam Lalu dilantaknya lah Patok itu masuk ke dalam pelipisnya Sampai tembus ke tanah Sebab ia telah tidurnya Karena lelahnya Maka matilah orang itu Pada waktu itu Muncullah Barak yang mengejar si Serah Keluarlah Yael mendapatkan dia Dan berkata kepadanya Mari aku akan menunjukkan kepadamu Orang yang kau cari itu Lalu masuklah Barak Kedalam Dan tampaklah si Serah mati Tergeletak dengan patok Dalam pelipisnya Demikianlah Allah Pada hari itu menundukan Yebin Raja Kanaan Di depan orang Israel Dan kekuasaan orang Israel Kian keras menekan Yebin Keraja Kanaan Sampai mereka melenyapkan Yebin Raja Kanaan itu Pada hari itu Bernyanyilah Deborah Dan Barak Bin Abinuam Demikian Karena pahlawan-pahlawan Di Israel siap berperang Karena bangsa itu Menawarkan dirinya Dengan sukarelah Pujilah Tuhan Dengarlah ya Raja-Raja Pasanglah telingamu Ya pemuka-pemuka Kalau aku Aku mau bernyanyi bagi Tuhan Bermasur bagi Tuhan Allah Israel Tuhan Ketika engkau bergerak dari Seir Ketika engkau melangkah maju Dari daerah Edom Bergoncanglah bumi Tirislah juga langit Juga awan tiris airnya Gunung-gunung Yakni Sinai Bergoyang di hadapan Tuhan Di hadapan Tuhan Allah Israel Dalam jaman Samgar Bin Anad Dalam jaman Yael Kafilah tidak ada lagi Dan orang-orang yang dalam perjalanan Terpaksa menempuh jalan yang berbelit-belit Penduduk pedusunan Diam-diam saja Di Israel Ya mereka diam-diam Sampai engkau bangkit Deborah Bangkit sebagai ibu di Israel Ketika orang memilih Allah baru Maka terjadilah perang Di pintu gerbang Sesungguhnya Perisai ataupun tombak Tidak terlihat Di antara 40 ribu orang Israel Hatiku tertuju kepada Para panglima Israel Kepada mereka yang menawarkan dirinya Dengan sukarela Di antara bangsa itu Pujilah Tuhan Kamu yang menunggang Keledai betina putih Kamu yang duduk Di atas permadani Kamu yang berjalan Di jalan Ceritakanlah hal itu Di tempat-tempat penimbaan air Menurut suara orang-orang yang berdendang Disanalah orang menyanyikan Perbuatan Tuhan yang adil Perbuatannya yang adil Terhadap orang-orangnya Di pedusunan di Israel Pada waktu itu Turunlah umat Tuhan Ke pintu gerbang Bangunlah Bangunlah Deborah Bangunlah Bangunlah Nyanyikanlah suatu nyanyian Bangkitlah barak Dan giringlah Tawananmu Hai anak Abinuam Lalu turunlah Para bangsawan yang terluput Umat Tuhan Turun baginya Sebagai pahlawan Dari suku Efraim Mereka datang Ke lembah Mengikuti engkau Ya suku Benyamin Dengan laskarmu Dari suku Makhir Turunlah Para panglima Dan dari suku Sebulon Orang-orang pembawa tongkat Pengerah Juga para pemimpin Suku Isakhar Menyertai Deborah Dan seperti Isakhar Demikianlah Naftari Menyertai barak Mereka menyusul dia Dan menyerbu Masuk lembah Tetapi pihak Pasukan-pasukan Suku Ruben Ada banyak pertimbangan Mengapa engkau Tinggal duduk Di antara kandang-kandang Sambil menenggarkan Suruling Pemanggil kawanan Di pihak pasukan-pasukan Suku Ruben Ada banyak pertimbangan Orang Gilead Tinggal diam Di seberang sungai Yordan Dan suku Dan Mengapa mereka tinggal Dekat kapal-kapal Suku Asyar Duduk di tepi pantai laut Tinggal diam Di teluk-teluknya Tetapi suku Sebulon Ialah bangsa Yang berani Mempertaruhkan nyawanya Demikian juga Suku Naftali Di tempat-tempat tinggi Di Padang Raja-raja datang Dan berperang Pada waktu itu Raja-raja Kanaan Berperang Dekat tanak Pada mata air Di Megidu Tetapi perak Sebagai rampasan Tidak diperoleh mereka Dari langit Berperang Bintang-bintang Dari peredarannya Mereka Memerangi Sisera Sungai Kison Menghanyutkan musuh Kison Sungai yang terkenal Dari dahulu kala itu Majulah sekuat tenaga Hei siwaku Ketika itu Menderaplah Terapak kuda Karena berpacu Lari dari kuda-kudanya Kutukilah Kota Meros Firman Malaikat Tuhan Kutukilah Habis-habisan Penduduknya Karena mereka Tidak datang Membantu Tuhan Membantu Tuhan Sebagai pahlawan Diberkatilah Yael Istri Heber Orang Kenny itu Melebihi Perempuan-perempuan lain Diberkatilah Ia Melebihi Perempuan-perempuan Yang di dalam kemah Air diminta orang itu Tetapi susu Diberikannya Dalam cawan yang indah Disuguhkannya Dadih Tangannya Diulurkannya Mengambil patok Tangan kanannya Mengambil Tukul-tukang Ditukulnya Si-si-sera Dihancurkannya Kepalanya Diremukan Dan ditembuskannya Pelipisnya Dekat kakinya Orang itu Rebah Tewas Tergeletak Dekat kakinya Orang itu Rebah Dan tewas Di tempat ia Rebah Disanalah Orang itu Tewas Digagahi Dari jendela Ibu Si-sera Menjenguk Dan berseru Dari tingkap Mengapa Keretanya Tak kunjung Datang Mengapa Kereta-keretanya Belum Kedengaran Yang paling Bijak Di antara Dayang-dayangnya Menjawab Dan ia Sendiri Juga Membalas Perkata Perkataannya Itu Bukankah Mereka Mendapat Jarehan Dan Membagi-baginya Gadis Seorang Dua Untuk Setiap Orang Jarehan Kain Berwarna Sehelai Dua Untuk Sisera Jarehan Kain Sulaman Aneka Warna Sehelai Untuk Leherku Demikianlah Akan Binasa Segala Musuhmu Ya Tuhan Tetapi Orang yang Mengasihinya Bagikan Matahari Terbit Dalam Kemegahannya Lalu Amanlah Negeri Itu Empat Puluh Tahun Lamanya Tetapi Orang Israel Melakukan Apa Yang Jahat Di Mata Tuhan Sebab Itu Tuhan Menyerahkan Mereka Kedalam Tangan Orang Midian Tujuh Tahun Lamanya Dan Selama Itu Orang Midian Berkuasa Atas Orang Israel Karena Takutnya Kepada Orang Midian Itu Maka Orang Israel Membuat Tempat-tempat Setiap Kali Orang Israel Selesai Menabur Datanglah Orang Midian Orang Amalek Dan Orang-orang Dari Sebelah Timur Lalu Maju Mendatangi Mereka Berkemahlah Orang-orang Itu Di Daerah Mereka Memusnahkan Hasil Tanah Itu Sampai Kedekat Gaza Dan Tidak Meninggalkan Bahan Makanan Apapun Di Israel Juga Dombah Atau Lembu Atau Keledai Pun Tidak Sebab Dengan Ternak Dan Kemah Dan Datanglah Orang Itu Berbanyak Seperti Belalang Orang Orang Dan Unta Untanya Tidak Terhitung Banyaknya Sekalian Datang Ke Negeri Itu Untuk Memusnah Kannya Sehingga Orang Israel Menjadi Sangat Melarat Oleh Perbuatan Orang Midian Itu Lalu Berserulah Orang Israel Kepada Tuhan Ketika Orang Israel Berseru Kepada Tuhan Karena Orang Midian Itu Maka Tuhan Mengutus Seorang Nabi Kepada Orang Israel Yang Berkata Kepada Mereka Beginilah Firman Tuhan Alah Israel Akulah Yang Menuntun Kamu Keluar Dari Mesir Dan Yang Membawa Kamu Keluar Dari Rumah Perbudakan Aku Melepaskan Kamu Dari Tangan Orang Mesir Dan Dari Tangan Semua Orang Yang Menindas Kamu Bahkan Aku Menghalo Mereka Dari Depan Dan Dari Negeri Mereka Kuberikan Kepadamu Dan Aku Telah Berfirman Kepadamu Akulah Tuhan Allahmu Maka Janganlah Kamu Menyembah Allah Orang Amori Yang Negrinya Kamu Diami Ini Tetapi Kamu Tidak Mendengarkan Firmanku Itu Kemudian Datanglah Malaikat Tuhan Dan Duduk Di Bawah Pohon Tarbantin Di Ofra Kepunyaan Yus Orang Abieser Itu Sedang Gideon Anaknya Mengirik Gandum Dan Tempat Pemerasan Anggur Agar Tersembunyi Bagi Orang Midian Malaikat Tuhan Menampakkan Diri Kepadanya Dan Berfirman Kepadanya Tuhan Menyertai Engkau Ya Pahlawan Yang Gagah Berani Jawab Gideon Kepadanya Ah Tuhanku Jika Tuhan Menyertai Kami Mengapa Semua Ini Menimpa Kami Dimanakah Segala Perbuatan Perbuatannya Yang Kepada Kami Ketika Mereka Berkata Bukankah Tuhan Telah Menuntun Kita Keluar Dari Mesir Tetapi Sekarang Tuhan Membuang Kami Dan Menyerahkan Kami Kedalam Cengkraman Orang Midian Lalu Berpaling Tuhan Kepadanya Dan Berfirman Pergilah Dengan Kekuatan Ini Dan Selamatkan Orang Israel Dari Cengkraman Orang Midian Bukankah Aku Mengutus Engkau Tetapi Jawabnya Kepadanya Ah Tuhanku Dengan Apakah Akanku Selamatkan Orang Israel Ketahuilah Kaumku Adalah Yang Paling Kecil Di Antara Suku Manasye Dan Aku Pun Seorang Yang Paling Muda Di Antara Kaum Keluarga Perfirmanlah Tuhan Kepadanya Tetapi Aku Menyertai Engkau Sebab Itu Engkau Akan Memukul Kalah Orang Midian Itu Sampai Habis Maka Jawabnya Kepadanya Jika Sekiranya Aku Mendapat Kasih Karunia Di Matamu Maka Berikanlah Kepadaku Tanda Bahwa Engkau Sendirilah Yang Berfirman Kepadaku Janganlah Kiranya Pergi Dari Sini Sampai Aku Datang Kepadamu Membawa Persembahanku Dan Meletakkannya Di Hadapanmu Firmannya Aku Akan Tinggal Sampai Engkau Kembali Masuklah Gideon Kedalam Lalu Mengolah Seekor Anak Kambing Dan Roti Yang Tidak Beragi Dari Sifat Tepung Ditaruhnya Daging Itu Kedalam Bakul Dan Kuahnya Kedalam Periuk Dibawanya Itu Kepadanya Kebawa Pohon Tarbantin Lalu Disuguhkannya Berfirmanlah Malaikat Allah Kepadanya Ambillah Daging Dan Roti Yang Tidak Beragi Itu Letakkan Ke Atas Batu Ini Dan Curahkan Kuahnya Maka Diperbuatnya Demikian Dan Malaikat Tuhan Mengulurkan Tongkat Yang Ada Di Tangannya Dengan Ujungnya Di Singgungnya Daging Dan Roti Itu Maka Timbulah Api Dari Batu Itu Dan Memakan Habis Daging Dan Roti Itu Kemudian Hilanglah Malaikat Tuhan Dari Pandangannya Maka Taulah Gideon Bahwa Itulah Malaikat Tuhan Lalu Katanya Celakalah Aku Tuhanku Allah Sebab Memang Telah Kulihat Malaikat Tuhan Dengan Berhadapan Muka Tetapi Mesbah Itu Masih Ada Sampai Sekarang Di Ofra Kota Orang Abieser Pada Malam Itu Juga Tuhan Berfirman Kepadanya Ambilah Seekor Lembu Jantan Kepunyaan Ayahmu Yakni Lembu Jantan Yang Kedua Berumur Tujuh Tahun Peruntukkanlah Mesbah Baal Kepunyaan Ayahmu Dan Tebanglah Tiang Berhala Yang Didekatnya Kemudian Dirikanlah Mesbah Bagi Tuhan Alamu Di atas Kubu Pertahanan Ini Dengan Disusun Baik Lalu Ambilah Lembu Jantan Yang Kedua Dan Persembahkanlah Korban Bakaran Dengan Kayu Tiang Berhala Yang Akan Kau Tebang Itu Kemudian Gideon Membawa Sepuluh Orang Hambanya Dan Diperbuatnya Seperti Yang Difirmankan Tuhan Kepadanya Tetapi Karena Ia Takut Kepada Kaum Keluarganya Dan Kepada Orang Orang Kota Itu Untuk Melakukan Hal Itu Pada Waktu Siang Maka Dilakukannya Pada Waktu Malam Ketika Orang Orang Kota Itu Bangun Pagi Pagi Tampaklah Telah Dirobohkan Mesbah Baal Itu Telah Ditebang Tiang Berhala Yang Didekatnya Dan Telah Dikorbankan Lembu Jantan Yang Kedua Di Atas Mesbah Yang Didirikan Itu Berkatalah Mereka Seorang Kepada Yang Lain Siapakah Yang Melakukan Hal Itu Setelah Diperiksa Dan Ditanya Tanya Maka Kata Orang Gideon Bin Yuas Dialah Yang Melakukan Hal Itu Sesudah Itu Berkatalah Orang Orang Kota Itu Kepada Yuas Bawalah Anak Mug Itu Keluar Dia Harus Mati Karena Ia Telah Merobohkan Mesbah Baal Dan Karena Ia Telah Menebang Tiang Berhala Yang Ada Yang Didekatnya Tetapi Jawab Yuas Kepada Semua Orang Yang Mengurumun Itu Kamu Mau Berjuang Membela Baal Atau Kamu Mau Menolong Dia Siapa Yang Berjuang Membela Baal Akan Dihukum Mati Sebelum Pagi Jika Baal Itu Allah Biarlah Ia Berjuang Membela Dirinya Sendiri Setelah Mesbahnya Dirobohkan Orang Dan Pada Hari Itu Diberikan Orang Lah Nama Yiru Baal Kepada Gideon Karena Kata Orang Biarlah Baal Berjuang Dengan Dia Setelah Dirobohkannya Mesbahnya Itu Seluruh Orang Midian Dan Orang Amalek Dan Orang Orang Dari Sebelah Timur Telah Berkumpul Bersama Sama Mereka Telah Menyebrang Dan Berkemah Di Lembah Yisrael Pada Waktu Itu Roh Tuhan Menguasai Gideon Ditiup Nyalah Sangka Kalah Dan Orang Orang Abieser Dikerahkan Untuk Mengikuti Dia Juga Dikirimnya Pesan Kepada Seluruh Suku Manasye Dan Orang Orang Ini Pun Dikerahkan Untuk Mengikuti Dia Dikirimnya Pula Pesan Kepada Suku Asher Sebulon Dan Naftali Dan Orang Orang Ini Pun Maju Untuk Menggabungkan Diri Dengan Mereka Kemudian Berkatalah Gideon Kepada Allah Jika Engkau Mau Menyelamatkan Orang Israel Seperti Yang Kau Firmankan Itu Maka Aku Membentangkan Guntingan Bulu Domba Di Tempat Pengirikan Apabila Hanya Di Atas Guntingan Bulu Itu Ada Embun Tetapi Seluruh Tanah Disitu Tinggal Kering Maka Taulah Aku Bahwa Engkau Mau Menyelamatkan Orang Israel Dengan Perantaraanku Seperti Yang Kau Firmankan Dan Demikianlah Terjadi Sebab Keesokan Harinya Pagi-pagi Dipulasnya Guntingan Bulu Itu Dan Diperasnya Air Embun Dari Guntingan Bulu Itu Secawan Penuh Air Lalu Berkatalah Gideon Kepada Allah Janganlah Kiranya Mur Kamu Bangkit Terhadap Aku Apabila Aku Berkata Lagi Sekali Ini Saja Biarkanlah Aku Satu Kali Saja Mengambil Percobaan Dengan Guntingan Bulu Itu Sekiranya Yang Kering Hanya Guntingan Bulu Itu Dan Di Atas Seluruh Tanah Itu Ada Embun Dan Demikianlah Diperbuat Allah Pada Malam Itu Sebab Hanya Guntingan Bulu Itu Yang Kering Dan Di Atas Seluruh Tanah Itu Ada Embun Ada Jangan 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 Orang Israel Memegah Megahkan Diri Terhadap Aku Sambil Berkata Tanganku Sendirilah Yang Menyelamatkan Aku Maka Sekarang Serukanlah Kepada Rakyat Itu Demikianlah Siapa Yang Takut Dan Gentar Biarlah Ia Pulang Enyah Dari Pegunungan Gilead Lalu Pulanglah 22.000 Orang Dari Rakyat Itu Dan Tinggallah 10.000 Orang Tetapi Tuhan Berfirman Kepada Gideon Masih Terlalu Banyak Rakyat Suruh Mereka Turun Minum Air Maka Aku Akan Menyaring Mereka Bagimu Disana Siapa Yang Kufirmankan Kepadamu Inilah Orang Yang Akan Pergi Bersama Sama Dengan Engkau Dialah Yang Akan Pergi Bersama Sama Dengan Engkau Tetapi Bareng Siapa Yang Kufirmankan Kepadamu Inilah Orang Yang Tidak Akan Pergi Bersama Sama Dengan Engkau Dialah Yang Tidak Akan Pergi Lalu Gideon Menyuruh Rakyat Turun Minum Air Dan Berfirman Tuhan Kepadanya Barang Siapa Yang Menghirup Air Dengan Lidah Seperti Anjing Menjirat Haruslah Kau Kumpulkan Tersendiri Demikian Juga Semua Orang Yang Berlutut Untuk Minum Jumlah Orang Yang Menghirup Dengan Membawa Tangannya Kemulutnya Ada Tiga Ratus Orang Tetapi Yang Lain Dari Rakyat Itu Semuanya Berlutut Minum Air Lalu Berfirmanlah Tuhan Kepada Gideon Dengan Ketiga Ratus Orang Yang Menghirup Itu Akanku Selamatkan Kamu Aku Akan Menyerahkan Orang Midian Kedalam Tangan mu Tetapi Yang Lain Dari Rakyat Itu Semuanya Boleh Pergi Masing-masing Rakyat Itu Mereka Mengambil Bekal Dan Sangka Kalah Demikianlah Seluruh Orang Israel Disuruhnya Pergi Masing-masing Ke Kemahnya Tetapi Ketiga Ratus Orang Itu Ditahannya Ada Pun Perkemahan Orang Midian Ada Di Bawahnya Di Lembah Pada Malam Itu Berfirmanlah Tuhan Kepadanya Bangunlah Turunlah Menyerbu Perkemahan Itu Sebab Telah Kuserahkan Itu Kedalam Tangan Mu Tetapi Engkau Takut Untuk Turun Menyerbu Turunlah Bersama Pura Bujang Mu Ke Perkemahan Itu Maka Kau Dengarlah Apa Yang Mereka Katakan Kemudian Engkau Akan Mendapat Keberanian Untuk Turun Menyerbu Perkemahan Itu Lalu Turunlah Ia Bersama Dengan Pura Bujang Sampai Kepada Penjagaan Terdepan Laskar Di Perkemahan Itu Ada Pun Orang Midian Dan Orang Amalek Dan Semua Orang Dari Sebelah Timur Itu Bergelimpangan Di Lembah Itu Seperti Belalang Banyaknya Dan Unta Mereka Tidak Terhitung Seperti Pasir Di Tepi Laut Banyaknya Ketika 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 Gideon Sampai Ke Kebetulan Ada Seorang Menceritakan Mimpinya Kepada Temannya Katanya Aku Bermimpi Tampak Sekeping Roti Jeley Terguling Masuk Ke Perkemahan Orang Midian Setelah Sampai Ke Kemah Ini Dilanggarnya Kemah Ini Sehingga Roboh Dan Dibongkar Bangkirkannya Demikianlah Kemah Ini Habis Runtuh Lalu Temannya Menjawab Ini Tidak Lain Dari Pedang Gideon Bin Yuas Orang Israel Alah Telah Menyerahkan Orang Midian Dan Seluruh Perkemahannya Ini Kedalam Taannya Segera Sesudah Gideon Mendengar Mimpi Itu Diceritakan Dengan Maknanya Sujudlah Ia Menyembah Kemudian Pulanglah Ia Ke Perkemahan Orang Israel Lalu Berkata Bangunlah Sebab Tuhan Telah Menyerahkan Perkemahan Orang Midian Kedalam Tanganmu Sesudah Itu Dibaginya Ketiga Ratus Orang Itu Dalam Tiga Pasukan Dan Ketangan Mereka Semuanya Diberikannya Sang Kakala Dan Buyung Kosong Dengan Suluh Di Dalam Buyung Itu Dan Berkatalah Ia Kepada Mereka Perhatikanlah Aku Dan Lakukanlah Seperti Yang Kulakukan Maka Apabila Aku Sampai Ke Ujung Perkemahan Itu Haruslah Kamu Lakukan Seperti Yang Kulakukan Apabila Aku Dan Semua Orang Yang Bersama Dengan Aku Meniup Sangka Kalah Maka Haruslah Kamu Meniup Sangka Kalah Sekeliling Seluruh Perkemahan Itu Dan Berseru Demi Tuhan Dan Demi Gideon Lalu Gideon Dan Keseratus Orang Yang Bersama Sama Dengan Dia Sampai Ke Ujung Perkemahan Itu Pada Waktu Permulaan Kiri Dan Jaga Tengah Malam Ketika Penjaga Penjaga Baru Saja Ditempatkan Lalu Mereka Meniup Sangka Kalah Sambil Memecahkan Buyung Yang Di Tangan Mereka Dan Memecahkan Buyung Dengan Memegang Obor Di Tangan Kirinya Dan Sangka Kalah Di Tangan Kanannya Untuk Ditiup Serta Berseru Pedang Demi Tuhan Dan Demi Gideon Sementara Itu Tinggallah Mereka Berdiri Masing-masing Di Tempatnya Sekeliling Perkemahan Itu Tetapi Seluruh Tentara Musuh Menjadi Kacau Balau Berteriak Teriak Dan Melarikan Diri Sedang Ketiga Ratus Orang Itu Meniup Sangka Kalah Maka Di Perkemahan Itu Tuhan Membuat Pedang Yang Seorang Diarahkan Kepada Yang Lain Lalu Larilah Tentara Itu Sampai Ke Bet Sita Ke Arah Zerera Sampai Ke Pinggir Abel Mehule Dekat Tabet Kemudian Dikerahkan Orang Israel Dari Suku Naftali Dan Dari Suku Asyer Dan Dari Suku Manasye Lalu Mereka Mengejar Orang Midian Itu Gedeon Menyuruh Juga Orang Keseluruh Pegunungan Efraim Dengan Pesan Turunlah Menghadapi Orang Midian Dan Dudukilah Segala Batang Air Sampai Ke Bet Bara Dan Juga Sungai Yordan Maka Semua Orang Efraim Dikerahkan Lalu Mereka Menuduki Segala Batang Air Sampai Ke Bet Bara Juga Sungai Yordan Mereka Berhasil Menawan Dua Raja Midian Yakni Oreb Dan Zep Oreb Dibunuh Di Gunung Batu Oreb Dan Zep Dibunuh Di Tempat Pemerasan Anggur Zep Mereka Mereka Mengejar Orang Midian Itu Lalu Mereka Membawa Kepala Oreb Dan Kepala Zep Kepada Gideon Di Seberang Sungai Yordan Lalu Berkatalah Orang Orang Efraim Kepada Gideon Apa Macam Perbuatanmu Ini Terhadap Kami Mengapa Engkau Tidak Memanggil Kami Ketika Engkau Pergi Berperang Melawan Orang Midian Lalu Mereka Menyesali Dia Dengan Sangat Apa Perbuatanku Dalam Hal Ini Jika Dibandingkan Dengan Kamu Bukankah Pemetikan Susulan Oleh Suku Efraim Lebih Baik Hasilnya Dari Panen Buah Anggur Kaum Abieser Allah Telah Menyerahkan Kedua Raja Midian Itu Yakni Oreb Dan Zep Kedalam Tanganmu Dan Apa Yang Telah Kucapai Jika Dibandingkan Dengan Kamu Setelah Ia Berkata Demikian Maka Redalah Marah Mereka Terhadap Dia Ketika Gedeon Sampai Ke Sungai Yordan Mencebranglah Ia Dan Ketiga Ratus Orang Yang Bersama Sama Dengan Dia Meskipun Mereka Masih Lelah Namun Mengejar Juga Dan Berkatalah Ia Kepada Orang Orang Sukot Tolong Berikan Beberapa Roti Untuk Rakyat Yang Mengikuti Aku Ini Sebab Mereka Telah Lelah Dan Aku Sedang Mengejar Sebah Dan Salmuna Raja Raja Midian Tetapi Jawab Para Pemuka Di Sukot Sudahkah Sebah Dan Salmuna Itu Ada Dalam Tanganmu Sehingga Kami Harus Memberikan Roti Kepada Tentaramu Lalu Kata Gedeon Kalau Begitu Apabila Tuhan Menyerahkan Sebah Dan Salmuna Kedalam Tanganku Aku Akan Menggaruk Tubuhmu Dengan Duri Padang Gurun Dan Ona Maka Berjalanlah Ia Dari Sana Ke Penuel Dan Berkata Demikian Juga Kepada Orang Penuel Tetapi Orang Orang Ini Pun Menjawab Seperti Orang Orang Sukot Lalu Berkatalah Ia Juga Kepada Orang Orang Penuel Apabila Aku Kembali Dengan Selamat Maka Aku Akan Merobohkan Menara Ini Sementara Itu Sebah Dan Salmuna Ada Di Karkor Bersama Sama Dengan Tentara Mereka Kira-kira 15.000 Orang Banyaknya Yakni Semua Orang Yang Masih Tinggal Hidup Dari Seluruh Tentara Orang Orang Dari Sebelah Timur Banyaknya Yang Tewas Ada 120.000 Orang Yang Bersenjatakan Pedang Gideon Maju Melalui Jalan Orang Orang Yang Diam Di Dalam Kemah Di Sebelah Timur Nubah Dan Yuk B.H Lalu Memukul Kalah Tentara Itu Ketika Tentara Itu Menyangka Dirinya Aman Sebah Dan Samuna Melarikan Diri Tetapi Gideon Mengejar Mereka Dan Menawan Kedua Raja Midian Itu Yakni Sebah Dan Samuna Sedang Seluruh Tentara Itu Dicerai Berikannya Kemudian Kembalilah Gideon Bin Nyuas Dari Peperangan Dengan Melalui Pendagian Heres Ditangkap Seorang Muda Dari Penduduk Sukot Setelah Ditanyai Orang Itu Menuliskan Nama Para Pemuka Dan Para Tua Tua Di Sukot Untuk Gideon 77 Orang Banyaknya Lalu Pergilah Gideon Kepada Orang Orang Sukot Sambil Berkata Inilah Sebah Dan Salmuna Yang Karenanya Kamu Telah Mencelah Aku Dengan Berkata Sudahkah Sebah Dan Salmuna Itu Ada Di Dalam Tanganmu Sehingga Kami Harus Memberikan Roti Kepada Orang Orang Yang Lelah Itu Lalu Ia Mengumpulkan Para Tua Tua Kota Itu Ia Mengambil Duri Padang Gurun Dan Onak Dan Menghajar Orang Orang Sukot Dengan Itu Juga Menarap Noel Dirobohkannya Dan Dibunuhnya Orang Orang Kota Itu Kemudian Bertanyalah Ia Kepada Sebah Dan Salmuna Dimanakah Orang Orang Yang Telah Kamu Bunuh Ditabur Itu Jawab Mereka Mereka Itu Serupa Dengan Engkau Sikap Mereka Masing-masing Seperti Anak Raja Lalu Kata Gideon Saudara Saudara Kulah Itu Anak Anak Ibuku Demi Tuhan Yang Hidup Seandainya Kamu Membiarkan Mereka Hidup Aku Tidak Akan Membunuh Kamu Katanya Kepada Yeter Anak Sulungnya Bangunlah Bunuh Mereka Tetapi Orang Muda Itu Tidak Menghunus Pedangnya Karena Ia Takut Sebab Ia Masih Muda Lalu Kata Sebah Dan Salmuna Bangunlah Engkau Sendiri Dan Paranglah Kami Sebab Seperti Orangnya Demikian Pula Kekuatannya Maka Bangunlah Gideon Dibunuh Sebah Dan Salmuna Kemudian Diambilnya Bulan-bulanan Yang ada Pada Leher Unta Mereka Kemudian Berkatalah Orang Israel Kepada Gideon Biarlah Engkau Memerintah Kami Baik Engkau Baik Anakmu Maupun Cucumu Sebab Engkau Yang telah Menyelamatkan Kami Dari Tangan Orang Midian Jawab Gideon Kepada Mereka Aku Tidak Akan Memerintah Kamu Dan Juga Anakku Tidak Akan Memerintah Kamu Tetapi Tuhan Yang Memerintah Kamu Selanjutnya Kata Gideon Kepada Mereka Satu Hal Saja Yang Kuminta Kepadamu Baiklah Kamu Masing-masing Memberikan Anting-anting Dari Jerehannya Karena Musuh Itu Beranting-anting Mas Sebab Mereka Orang Ismail Jawab Mereka Kami Mau Memberikannya Dengan Suka Hati Dan Setelah Dihamparkan Selai Kain Maka Masing-masing Melemparkan Anting-anting Dari Jerehannya Ke Atas Kain Itu Ada pun Berat Anting-anting Emas Yang Dimintanya Itu Ada Seribu Tujuh Ratuh Shikal Emas Belum Terhitung Bulan-bulanan Perhiasan Teringa Dan Pakaian Kain Ungu Muda Yang Dipakai Oleh Raja Raja Midian Dan Belum Terhitung Kalung Rantai Yang Ada Pada Leher Unta Mereka Kemudian Gideon Membuat Evot Dari Semuanya Itu Dan Menempatkannya Di Kota Ofra Disanalah Orang Israel Berlaku Serong Dengan Menyembah Evot Itu Inilah Yang Menjadi Jerat Bagi Gideon Dan Seisi Rumahnya Demikianlah Orang Midian Tunduk Kepada Orang Israel Dan Tidak Dapat Menegakkan Kepalanya Lagi Maka Amanlah Negeri Itu Empat Puluh Tahun Lamanya Pada Zaman Gideon Lalu Yerubael Bin Yus Pergilah Dan Diam Di Rumahnya Sendiri Gideon Mempunyai Tujuh Anak Laki Laki Semuanya Anak Kandungnya Sebab Ia Beristri Banyak Juga Gunditnya Yang Tinggal Di Sikem Melahirkan Seorang Anak Laki Laki Baginya Lalu Ia Memberikan Nama Abimelek Kepada Anak Gideon Bin Yus Mati Pada Waktu Rambut Nya Telah Putih Lalu Dikuburkan Dalam Kubur Yus Ayahnya Di Ofra Kota Orang Abieser Setelah Gideon Mati Kembalilah Orang Israel Berjalan Serong Dengan Mengikuti Para Baal Dan Membuat Baal Berit Menjadi Allah Mereka Orang Israel Tidak Ingat Kepada Tuhan Allah Mereka Yang Telah Melepaskan Mereka Dari Tangan Semua Musuh Di Sekeliling Juga Tidak Menunjukkan Terima Kasih Kepada Keturunan Yerub Gideon Seimbang Dengan Segala Yang Baik Yang Telah Dilakukannya Kepada Orang Israel Demikianlah Sabda Tuhan Syukur Kepada Allah Pencipta Musik Ibu Bapak Yang Terkasih Dalam Tuhan Yesus Kristus Apa Lagu Kesukaan Anda Siapakah Artis Penyanyi Kesukaan Anda Jenis Musik Apa Yang Anda Sukai Musik Adalah Sesuatu Yang Sangat Penting Bagi Tuhan Ia Yang Menciptakannya Ia Mencintai Musik Musik Disebutkan Di Empat Kitab Dalam Alkitab Banyak Lagu Yang Dituliskan Dalam Firman Tuhan Bahkan Dalam Alkitab Itu Sendiri Ada Kidung Pujian Yaitu Masmur Yang Berisi Lirik Dari 150 Lagu Musik Adalah Media Komunikasi Yang Sangat Hebat Musik Disebut Sebagai Bahasa Jiwa Siapa Kita Dan Apa Yang Kita Percayai Seringkali Tercermin Melalui Lagu Yang Kita Nyanyikan Musik Yang Berkumandang Melalui Alat Pendengar Di Telinga Kita Seringkali Merupakan Cerminan Yang Tepat Dari Keadaan Seperti Seperti Yang Dikatakan Oleh Rasul Paulus Kepada Orang Percaya Di Efesus Yaitu Efesus 5 Ayat 18 Hingga 20 Dan Kolose Kolose 3 Ayat 16 Orang Kristen Yang Penuh Dengan Roh Adalah Orang Kristen Yang Suka Menyanyi Ibu Bapak Yang Terkasih Dalam Tuhan Yesus Kristus Allah Memakai Nama Kelompok Deborah Dan Barak Untuk Memimpin Orang Orang Merebut Kemenangan Besar Atas Penyiksa Mereka Pertanyaannya Bagaimana Umat Allah Menanggapi Kemenangan Mereka Yang Supranatural Jawab Mereka Menyanyi Nyanyian Mereka Merefleksikan Kebesaran Allah Mereka Baik Perbuatannya Maupun Keberadaannya Ibu Bapak Yang Terkasih Sepanjang Hari Anda Mendengar Jenis Musik Yang Berbeda Beda Lirik Lagu Anda Merefleksikan Apa Amin Mari kita Berdoa Bapak Surgawi Kami sungguh Rindu Setiap Hari Setiap Waktu Kami Boleh Melantunkan Puji-pujian Yang Menyatakan Kehebatan Tuhan Kebesaran Tuhan Kemuliaan Dan Betapa Agungnya Tuhan Raja Di atas Segala Raja Yang Layak Mendapatkan Segala Pujian Hormat Dan Kemuliaan Dari Seluruh Umat Manusia Terima Kasih Untuk Firman Tuhan Yang Boleh Kami Renungkan Hari Ini Kami Mengucap Syukur Atas Penyertaan Tuhan Yang Sempurna Yang Boleh Kami Nikmati Juga Sepanjang Hari Hari Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Sudah Berdoa Amin Selamat Malam Selamat Beristirahat Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua Sampai 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 Sampai